Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum. Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Dan tentunya pemirsa senang rasanya kembali lagi bersama saya Raud Lohrida di program Pagi Seru ulas berita no kaku-kaku. Nah pemirsa di hari Kamis ini tentunya kita juga sudah menyiapkan berita-berita ter up to date yang akan kita ulas nih secara no kaku-kaku tentunya di Pagi Seru. Langsung aja nih pemirsa berita pertama ini datang dari pemerintahan Indonesia. Betul banget kemarin ya Presiden Jokowi Dodo barusan melantik tiga menteri baru nih ya. Waduh ini padahal udah beberapa bulan lagi tapi menterinya risafel lagi. Nah tapi ini pasti ada alasannya. Ini Presiden Jokowi akhirnya melantik tiga pejabat negara. Pada hari Rabu 11 September 2024 di Istana Negara Jakarta. Di antara ketiga menteri baru itu salah satunya ada Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Kemudian yang menjabat sebagai menteri sosial menggantikan Risma. Karena nih Bu Risma ini kan melenggang ya di Pilgub Jatim 2024. Kemudian ada Irjen Edi Hartono sebagai kepala BNPT. Dan Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Nah pelantikan ini dilaksanakan di Istana Jakarta dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beberapa menteri kabinet juga turut hadir nih kemarin. Akan tetapi menteri pertahanan sekaligus Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ini absen ketika pelantikan tiga menteri terbaru di era Jokowi. Nah pantauan yang ada nih ya pemirsa di lokasi menteri yang hadir itu bukan hanya Menko PMK Muhajir Effendi. Ada juga Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kemudian juga menteri-menteri lainnya. Nah ini yang menariknya adalah tentang pelantikan Gus Ipul sendiri. Nah Gus Ipul merupakan politikus yang tentunya ya ini banyak sekali masyarakat yang sudah kenal seperti itu. Dan kalau kita melihat track record nih ya biasanya kalau menteri-menteri baru gitu ya yang mengisi salah satunya posisi penting ya di Indonesia kita pasti akan kulik. Bagaimana nih track recordnya? Jangan sampai gitu kan orang yang ditunjuk ini ternyata tidak mempunyai kapasitas di bagian tersebut. Nah ini kalau kita mengulik tentang Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ini merupakan pria atau politikus yang ya berasal dari Pasuruan. Karena ini lahir juga di Pasuruan tanggal 28 Agustus tahun 1964. Dan kalau kita melihat dari jejak politiknya nih ya sebelumnya Gus Ipul ini menjabat sebagai wali kota Pasuruan sejak 26 Februari 2021. Dan hingga saat ini dilantik menjadi menteri sosial tentunya ada banyak sekali dong hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh koalisi Pak Jokowi atau oleh para staff-staffnya ya demi Indonesia maju. Apalagi ini berkaitan dengan sosial. Nah selain menjadi wali kota Pasuruan juga Gus Ipul ini pernah menjadi wakil gubernur Jawa Timur. Bahkan ini dua periode loh tahun 2009 hingga tahun 2019. Nah pada saat era Presiden Susilo Bembang Yudhoyono atau SBY Gus Ipul juga pernah menjabat sebagai menteri pembangunan daerah tertinggal Indonesia. Sejak Oktober 2004 hingga Mei 2007. Selain track recordnya di bidang politik tadi ya ini juga ada nih ya Gus Ipul ini merupakan sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama masa hidmat 2022 hingga nanti 2027. Wow ternyata kalau kita melihat background politik dari Gus Ipul juga ya gak main-main seperti itu. Ya kita juga berharap meskipun memang ini kan tinggal beberapa bulan lagi ya kepemimpinan Pak Jokowi dan juga beserta kabinet-kabinetnya. Kami juga berharap bahwa para menteri-menteri yang barusan dilantik ini gitu dapat mengemban amanahnya. Dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun dalam waktu yang cukup singkat. Nah Pemirsa dari pemerintahan Indonesia nih kita akan terbang ke Amerika dan kita akan bahas mengenai Pilpres Amerika Serikat. Tentunya pemilihan Presiden Amerika Serikat ini menjadi topik hangat yang kadang diperbincangkan oleh masyarakat di seluruh dunia ya. Karena kita tahu juga bahwa Amerika merupakan negara yang maju, ada banyak sekali kemajuan dan juga perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat hingga menjadi seolah-olah trend center ya seperti itu. Nah bukan hanya soal hal-hal lainnya tapi ini kalau kita mengulik mengenai politiknya ini juga cukup panas. Setelah sebelumnya kita tahu bahwa Trump ini akan bersaing dengan Presiden sebelumnya nah tapi akhirnya tidak jadi mengundurkan diri dan akhirnya sekarang ini Trump melawan dengan Kamala Harris yang merupakan wakil Presiden dari Joe Biden yang Presiden sebelumnya. Tapi nih pemirsa ini panas nih kalau kita lihat kan kalau ketika debat Presiden Indonesia kayaknya meskipun panas tapi biasanya tidak terlalu menyerang lah ya gitu. Tapi ini menariknya kalau Pilpres Amerika Serikat apalagi di debatnya ini biasanya udah menyentil kepada hal-hal pribadi dan ini terjadi nih ya debat panas antara Donald Trump dan juga Kamala Harris yang diselenggarakan pada Rabu kemarin. Nah bahkan ini banyak banget hal-hal yang ini nih masyarakat tadi apakah yang dikatakan oleh keduanya ini adalah fakta atau ternyata salah. Jadi ada banyak nih ya fakta-fakta yang dikeluarkan oleh keduanya statement ketika saling berargumen yang di cross check kembali dan ini akhirnya menarik perhatian gitu kan. Nah kalau kita melihat juga dari track record Trump sendiri ini Trump ini banyak banget gitu mengeluarkan statement-statement yang kadang katanya kurang valid ini nih. Jadi kan akhirnya harusnya sebagai seorang pemimpin ketika kita mau mendebat atau ketika kita mau memperjuangkan argumen kita hendaknya kita juga bisa mempertimbangkan apakah ini argumen yang kita sampaikan benar atau tidak. Salah satunya nih ya ini ada sempat di sesi debat itu Trump bilang bahwa imigran di Springfield Ohio itu makan anjing dan juga kucing. Nah atas pernyataan ini bahkan ini bukan ditelak oleh Kamala Harris tapi oleh moderatornya sendiri yang membantah statement dari Donald Trump ini. Kemudian selain itu ada juga nih ya pernyataan Kamala Harris tentang Trump yang selalu berbicara bahwa perubahan iklim itu adalah tipuan. Ya seperti yang kita tahu bahwa seringkali ini ya Trump itu mengeluarkan statement atau respon mengenai perubahan iklim yang ada itu sebagai tipuan. Padahal gitu kan kita juga bisa melihat tidak semua perubahan iklim itu tipuan. Jadi ada beberapa yang perlu diluruskan. Tapi kenapa ini dinyatakan benar gitu? Benar dalam artian memang Trump sering banget tuh ngomong-ngomong yang seperti itu. Selain itu juga banyak banget ya ada yang paling ininya adalah Kamala Harris langsung membuat pernyataan menohok kepada Trump bahwa katanya selama menjabat sebagai wakil presiden Trump itu sering banget disebut oleh petinggi-petinggi negara lain itu memalukan. Shame of you. Wow tentunya ini pasti buat marah ya karena katanya Trump itu kurang bekerjanya dan yang lain-lain ya hingga akhirnya ini membuat malu masyarakat Amerika Serikat. Tapi langsung tuh Trump langsung membela diri bahwa salah satu petinggi negara di Hungaria, Menteri Hungaria itu menyatakan bahwa justru kalau Trump nanti maju itu akan membuat Amerika makin kuat. Karena banyak negara-negara yang takut. Wow pokoknya kalau ngomongin Pilpres Amerika Serikat ini juga bakal sama panasnya. Karena tadi ya frontalnya itu benar-benar terjadi gitu ya. Kadang nggak yang pakai filter atau yang gimana ya. Jadi kayak terserah lah gitu kan. Benar-benar menohok bahkan ini bukan hanya tentang kinerjanya. Ini juga bisa menyerahkan kepada kehidupan pribadinya. Terlepas dari itu kita akan terus saksikan ya kepanasan dari pemilihan Presiden Amerika. Dan semoga juga ya ini kan karena ini Presiden Amerika terpilih juga nanti akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat Amerika Serikat. Dan kalau semisal ada kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan Indonesia tentunya ini akan dapat berjalan baik. Nah pemirsa dua berita tadi membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita-berita lain yang akan kita ulas no kaku-kaku. Maka dari itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga Lifestyle Gaya hidup Wisata Budaya Politik dan Hukum Akan dibahas seru bersama host KC Deryodeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. KC Deryodeng dan 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 KC Dery